Hai assalamualaikum ketemu lagi di inspirasi Nur ini ya kali ini saya akan membuat kemasan makanan dari daun bambu mam tapi sebelumnya kita steril kan dulu ya terus biar tidak apa itu tidak jamuran tidak berubah warnanya nanti yuk warnanya enggak seperti ini cuman biar bagus aja ya selanjutnya ikuti video ini sampai selesai ya kita masukkan daun bambunya ke air panas dengan ya hai hai selamat menikmati kita buarkan dulu beberapa saat cukup seperti ini saja tidak apa-apa kita angkat yang mau kita lakukan sampai daunnya habis sudah selesai sekarang kita angin-anginkan dulu tidak usah dijemur juga ini cepat kering cepat apa itu airnya itu cepat tuntas tidak usah dipanaskan nanti malah kekeringan jadi melinting dianginkan saja dianginkan seperti ini mam ini tidak terkena sinar matahari nanti airnya tuntas terus daunnya kering nah ini mam daun bambu yang saya keringkan kemarin ini juga ada kulit jagung saya akan membungkus kue dodol ya kalau secara umum itu bilangnya dodol kalau di daerah saya itu namanya jenang merah atau jenang apang gitu ya sama kue madu mongso seperti apa caranya ini juga saya sediakan ini pastik roll ya yang saya gunting kemudian saya buka seperti ini guntingannya ya ini kue madu mongso nya begini kan membiarkan panjang ini ini buntu ya saya tutup ya kalau ini tidak seperti ini nah seperti ini kemudian saya ikat menggunakan kulit jagung ini kita gunting ya mam biar rapi ya kita gunting seperti ini bentuknya seperti ini mam unik kan di daerah mam ada enggak seperti ini nah kita ulangi sekali lagi ya biasanya madu mongso itu cuma tapi mam tapi ini kemarin saya beri tepung beras jadi agak lumer gitu seperti jenang seperti dodolnya ya tapi ini rasa tapi kita buka ya mam seperti ini kita akan menikin kita rapikan ya seperti ini nah sekarang kita ganti membukus kue jenang atau dodolnya ya mam ya ini adalah dodol buah lapu ya mam ya buah apa sayur ya mam ya buah bagian ujungnya kita pekuk dulu ya kita lipat lebih dulu kemudian bagian pangkalnya ya mam seperti ini kemudian kita tali tengahnya kita simpulkan dua kali ya biar tidak lepas seperti ini ya mam terserah mam aja mana model kemasan untuk apa dodol sama untuk matumongso nya biar bisa membedakan aja nanti kalau mau makan matumongso bungkusnya seperti ini kalau mau makan dodol bungkusnya seperti ini begitu saja mam ini kita gunting juga ya sekian dulu inspirasi saya kali ini ya mam semoga ada manfaatnya jangan lupa subscribe like share and komennya ya ini adalah hari terakhir puasa kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang tidak perkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati itu Terima kasih.